Sebelum di fix, sesudah di fix control centernya jadi keren. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengaktifkan control center terbaru dengan tampilan MIUI 13 di HP Xiaomi yang sudah mendapatkan update MIUI 13. Sebelum kita lanjut ke dalam tutorialnya, di sini saya ingin mengingatkan bahwa tutorial ini hanya bisa kita terapkan pada HP Xiaomi yang sudah mendapatkan update MIUI 13 yang berbasis Android 12. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Jadi di sini untuk control center update MIUI 13-nya masih sama saja seperti control center yang ada pada MIUI 12. Nah, untuk mengaktifkan control center MIUI 13, di sini kita hanya perlu menginstall sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sistem UI plugin yang bisa kalian download melalui link yang sudah saya sediakan di kolom komentar. Nah, untuk mengaktifkannya di sini kita tinggal install saja aplikasi sistem UI plugin-nya, kemudian silakan tunggu hingga proses pemasangannya selesai, lalu pilih saja buka. Dan sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan control center yang terbaru di ROM MIUI 13 yang berbasis Android 12. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk tampilan kecerahan dan juga volume dibuat secara vertikal. Di mana untuk setting tombol volume ini sangat berguna untuk memperpanjang usia dari tombol fisik yang ada di HP Xiaomi-nya, dan juga terdapat perbedaan lagi, yaitu untuk mengakses semua quick setting yang ada, kita hanya perlu menggeser ke kiri atau ke kanan untuk melihat pilihan quick setting yang tersedia. Nah, sekian dulu cara untuk mengaktifkan control center terbaru di MIUI 13 yang berbasis Android 12. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!